Hai keren yes waduh Hai lampu jawabnya memang keren dia terang banget tapi Oke ini dia untuk sobat-sobat Pamekasan ya Madura ya Jawa Timur yang kita sudah ada di sini dan kita cetak nomor sinyak bisa nanti kita tempel di sini kita fotokan melalui WhatsAppnya barangkali berminat langsung saja di WhatsApp kita yang ada di bagian komunitas dan tentang sekian dan terima kasih tapi slow respon Oke ini dia ya untuk sobat-sobat Pamekasan Madura ya Revo Absolute ya untuk Revo Absolute Revo Fit Carbonikan masih sama nah ini permintaannya Turbo SE yang RHD Chrome nya masih asli AE BMW nya warnanya merah DE nya S blue Oke Chrome asli tampilannya seperti ini karena sesuai permintaan ya kalau mau dicat hitam tinggal bilang kita chat Oke tampilan belakang sedikit nah untuk Revo Absolute nya ini disarankan yang 2,5 in di beberapa waktu yang lalu atau yang sudah-sudah ya kan waktu itu pernah ada kita tiga in kalau tiga in ininya lebih panjang lagi kesini dan lebih besar itu mentok speedometer Nah kita menyarankan yang 2,5 saja seingat kita aman tampilan belakang seperti ini pernafasan aslinya kanan kiri ini masih originalnya ya tuh masih asli ada dua terus di atas kita juga ngasih pernafasan kanan kiri disini nah ini ya yang yang di atas nih terlihat bolong nah kanan kiri bolong dan disini di belakangnya ada pelindungnya bolong aslinya ada disini itu jauh kesini 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 ada disini terus yang bawah paling ini di di bawah kipas hanya satu mili ya satu mili setengah lah eh satu mili satu mili disini oke ya pernafasanya atas sini satu dua lima semuanya berarti tampilan bawah tampilan belakang samping samping nah pendek ya harusnya aman kalau 2,5 in yang udah-udah sih soken 4 pin ini bisa untuk mengecek ada juga disini negatifnya hijau ya kena Honda kita ngikutin kode kabel di motornya negatif hijau jadi satu semuanya negatifnya AE Demon Proji yang biru kabel jurusan selenoid positif yang coklat positif senjanya yang putih ini jurusan kabel merah positif Proji nya yang dekat ya terus perkabelannya seperti ini saja nanti kenempelnya kemana saja nah ini coba kita jelaskan nah segini di sini ada jasih kering seperti biasanya ada kabel merah kabel hitam sekunya bulet ini nanti ditempelkan kaki di bagian belakang seret gitu ya nah ini kesini nah kesini ini sudah ada soket pemisah maaf ya di sini pengen jalan berisik ini ada pemisahnya bisa dipasang ke akinya dulu nggak usah bawa-bawa rilainnya udah beres colokin lagi nah ini ada pemisahnya setelah berhasil menempelkan kaki di sini itu cuma ada soken patin dan tiga kabel saja ada coklat sebagai positif senja yang putih positif dekat roji yang biru positif jauh soken patin ini kesini barusan kita colokan ini posisinya itu udah dilunasi udah kasih alamat lengkap ya kita packing kita tes sebelum kita masukkan dosnya mana tadi sebentar nah ini negatif ya yang hitam ini ya ini negatif nah seperti ini kita tes dulu oke ya beda-beda roji beda harga langsung aja di WhatsApp kita yang ada di bagian komunitasnya tentang dan komunitas nah ini kalau kita kasih harus positif ini nyala senja tes 123 nah sesuai permintaan chrome asli des blue AE nya merah nah kalau chrome nya sih ini ada pantulan-pantulan di sini ya tuh gini kalau chrome asli nah ini yang putihnya cahaya dekat rojinya nah ini turbo se-RHD ada kurang kelihatan sebentar nyampe muncret semua nah kesini dulu kita tengok nah ini cahaya dekat dari turbo se-nya RHD ya tuh ada tanjakan sedikit di sini nanti kita lihat bagian malam sebentar nah ini gini kalau ada yang membantuin ini yang jauhnya nah sebentar nah jauh ya tuh jauh yang putihnya dekat nah ini dia oke sudah berfungsi semuanya jadi kita harus memastikan ya bahwa barang ini berfungsi nah ini dia untuk AE BMW nya silahkan request bisa yang lingkarannya itu S2 tengahnya merah bisa tengahnya biru bisa putih bisa silahkan ke WhatsApp saja yang ada di komunitas nah oke ya kita lepas lagi sudah kita tes nyala semua jadi mau pakai bilet yang beror boleh CR7 boleh kalau ada stoknya saat ini nggak ada malah kebanyakan turbo se-nya kita stok ya oke ya sudah jelas ya untuk sahabat-sahabat pemengkasan silahkan temel kaki di bagian bekas lampunya yang ada di depan coklat positif sunja putih positif dekat yang biru positif jauh oke untuk review absolutnya ini kan bawaan motornya ini kan AC ya untuk lampu di depannya silahkan di DC dulu dari belakang dan langsung jangan terlalu tinggi jangan terlalu rendah agak dikencangan dikit disarankan silahkan full web dulu menggunakan kiprok and make original ke bengkel terdekat ya minimal yang tau kelistrikan ya nah ini juga sudah kita buat maju ya untuk progenya kita maju kan kalau nggak di maju ini sensitif spin weather oke nanti kita tunjukkan untuk cahaya petang kita langsung packing kita percepat seperti biasanya untuk dikarenakan waktunya kita kasih busa-busa nanti ya sama kayu juga dikit nih untuk antisipasi Oke kita percepat ini dia Oke sudah berhasil kita packing ya alamat lengkap sudah ada di samping ya pakai tulisan power pen ya alamat dengan RRW nya oke untuk kali ini untuk sahabat-sahabat yang ada di sini ya ya di sini ya Pak Mekasan Madulah Madula ya Madulah jawa timur gitu ya jawa timur ya tulisannya ada juga timur tadi ya utuh saya bosite yang ada di permukaasan Madula Jawa Timur dan barangnya selamat sebentarmente lagi kita bawa ke ekspedisi, kita fotokan resinya ya kita fotokan kepada orangnya melalui WA nya ya, sekian dan terima kasih langsung saja di whatsapp kita beda progenya beda harga untuk konsultasi warna-warna dan progenya, sekian dan terima kasih lanjut di ekspedisi permintaan duduk ya ini dia kita coba tunjukkan posisi petang ya nah seperti ini ya, kalau posisi petang ya jadi kalau chrome asli memang disini ada cahaya yang ya penuh di area sini ya oke coba kita tunjukkan untuk cahaya utama ya merah dan SP nah ini yang posisi dekatnya wah keren juga guys wah ngeri guys oke ini cahaya dekat dari RHD nya ya nah ini RHD ya, karena dia punya tanjakan di tengah tuh orang lain nyebutnya Z, bentuk Z gitu ya nah ini RHD sementara cahaya jauh tapi masih banyak yang lewat ntar dulu biar kasih lantar nah disini dulu nah ini cahaya jauh jadi kebukanya cukup lebar ya dari samping juga eh lagi nah ini nih nah ini dia, wah jauh guys keren ya untuk lampu cahaya juga ya jadi cahaya itu memang merata gitu ya jadi merata tidak bercak gitu ya itu emang salah satu keunggulan dari turbo Snya memang merata gitu ya keren ya memang keren sih keren sih sebenernya pengen aslinya cakep ya oke lampu jauh lagi keren guys waduh lampu jauhnya memang keren dia wah terang banget tapi gak boleh dipancar ya lampu jauhnya gak boleh asal dimainin kalau di depan banyak kendaraan ya gak boleh dimainin gitu kecewat ya ada fungsinya sendiri untuk belok untuk nyalip juga bisa kalau mau nyalip kasih tada dim bisa jadi ada fungsi tersendiri ya untuk nyetel di motornya nanti diusahakan nah itu disana kan ada pager pager yang depan itu yang nah gerbang itu itu jarahnya sekitar 40 sampai 50 meter ya jadi cahaya cut off nya disini nah gini di lutut orang dewasa atau di roda depan motor lah ya di roda depanan segini kalau di dada segini nanti masih ada efek-efek silo nanti ke lawan arahnya gitu ya oke ya cahaya keren untuk sahabat super mau request projinya juga bisa mau finish V2 untuk absolute ya kita menyarankan projinya yang 2,5 in saja kenapa 2,5 in ya karena bagian boknya ini kalau 3 in dia mentok sepedometer kalau 2,5 in seingat kita aman nah begitu ya jadi pemasangan pun lebih mudah itu bedanya kalau 3 in besar dia bodi projinya pun besar oke cukup ya terima kasih next informasi next videonya sehat selalu untuk sahabat super dimanapun ada berada oke ya sesama projik kapan-kapan ngumpul ngopi bareng enak ya mau ngemil apa itu kacang atau apa halo mau kemana halo lihat dong halo oke sekian dan terima kasih ngopi bareng atau ngebaso bareng wah mantap oke bye-bye lama-lama jadi pengen huyak 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 Terima kasih.